Akhirnya, ini dia. Setelah penantian cukup panjang, perjalanan kita bersama Nusantara United di series terbaru episode 4 Kremot Channel CJM akan segera dimulai di Indonesia untuk pertama kalinya, gue bakal jelasin beberapa fitur baru fitur yang tidak ada di game, tapi saya implementasikan game ini supaya lebih seru di episode ini Let's go! Oke, kembali lagi ke Channel CJ, kembali ke series FC 24 Kremot Udah lama banget, gila berasanya gue ngomong kayak gitu Karena emang sudah lama tidak ngonten Kremot, akhirnya kembali tapi Dan untuk pertama kalinya tahun ini di FC 24, akhirnya gue main di PC menggunakan mod dari ELM Mod yang ada lagi di Indonesia Jadi shoutout untuk ELM dan tentu saja untuk Alif, modder yang membuat real face muka saya bisa ada di situ, bisa masuk ke game Dan juga nanti gue bakal kasih liat di episode ini Muka-muka pemain ada total 21 pemain Yang punya real face dibuatin oleh Alif Alif itu adalah modder yang kebetulan warga juga Jadi kemarin gue minta tolong bantuan Alif untuk bikin real face Dan sudah jadi, memang tidak semua pemain Jadi ada beberapa pemain emang udah pasti mau dijual Umurnya lumayan tua itu tidak perlu pakai real face Tapi ada total 21 pemain Dan dari ELMnya sendiri udah 2 pemain atau 3 kalau gak salah yang sudah punya real face gitu ya Jadi total sekitar 2-3-4 pemain akan punya real face Dari 29 pemain di squad Nusantara United saat ini Oke, jadi untuk episode 0 ini kita akan bahas cukup banyak hal Ntar juga saya mau semacam kayak presentasi Jadi tolong disimak baik-baik Supaya nanti ke depannya gak ada pertanyaan-pertanyaan lagi Ngerti, apapun kita lakukan ke depannya ya udah tau Ada beberapa hal tentu saja yang berbeda dibanding Girona sama MU Jadi kalau misalnya ada anda-anda yang baru nonton di tahun ini Mungkin, dan terkejut Ya ini sesuatu yang untungnya Sudah pernah saya lakukan tahun lalu Jadi ketika gamenya sendiri Polosannya keren banget itu Ngebosenin banget Gak bisa, ya lo main apa lagi gitu loh Udah bertahun-tahun sama Gak ada apa yang berubah juga Fiturnya gak ganti-ganti Gak improve-improve Ada sesuatu yang bisa gue lakukan Dan gue akan coba semaksimal mungkin Dan ini gue langsung ngomong di awal aja Kalau misalnya keadaannya tidak berubah Atau artinya gue pribadi juga ngerasa bosen Karena gue gak bisa acting Gue gak bisa kayak maksain main Meskipun gue gak pengen sebenernya gitu loh Jadi kalau misalnya emang ternyata Dari gue-nya pun juga setelah melakukan semua ini Setelah main di PC Setelah pakai mod tetap masih Tidak bisa lebih dari 2 musim mungkin mainnya Gue gak janjiin berapa musim ini ya Yaudah ini adalah series credit mode terakhir Di FC24 Kalau misalnya FC25 ada credit mode Jadi gue ngomong langsung seperti itu di awal Supaya tidak ada ekspektasi gitu loh Ya bisa jadi tahun ini adalah satu-satunya tahun Dimana gak ada Roto Glory Dan ini bisa lo anggap sebagai minor Roto Glory Makanya ini ya Make or break-nya disini Gue berusaha semaksimal mungkin Gue berusaha munculin semuanya Pakai ini itu yang ya ribet sebenernya Main mah tinggal main aja bang Ya gue tau Tapi itu yang akan membuat gue bertahan Bisa main lama Bisa lebih dari 3 musim Sedangkan kalau misalnya kemarin gue main Giron atau MU Semusim aja bosen Karena cuma di gitu-gitu doang Dan gak bisa pakai mod Gak ada live editor Gue gak bisa masukin hal-hal yang bakal gue masukin ke series ini Karena itu main di PS5 Di konsol Gak ada real face pula gitu loh Jadi Jadi dari pengalaman gue tahun lalu Ngaruh Real face Mod Terus live editor Yang artinya gue jadi bisa ngotak-ngotak ini itu Dengan ya itu Ntar fitur-fitur banget gue jelasin ke lu Itu ngaruh Tapi kita lihat saja tahun ini seperti apa Oke Jadi gue langsung mungkin Nanti untuk lebih detailnya ini Soal kayak target objektif segala macam Yang ada di creed mode Kita akan mulai bahas di episode 1 aja Jadi untuk episode 0 ini Lebih ke gue Untuk disininya Mau kasih lihat lu real face-nya langsung ya Jadi kita bisa langsung ke squad hub disini Jadi total ada kiri atas 29 main Squad Nusantara United 10 penyerang 7 main tengah 8 back Dan 4 keeper Oke Kita mulai di keeper dulu Jadi ini Andri Prabowo Salah untuk pemain yang gue bilang tadi Gak dapet real face Karena anyway Sepertinya akan langsung dijual juga 29 tahun Terus ini Keeper berusia 21 tahun Lutfi Masrohan Real face dia Sama ada real face kedua untuk keeper Yaitu Soma Wijaya 25 tahun Dan dia juga lu udah mulai bisa ngeliat Range rating pemain-mainnya Agak sedikit kaget Gue gak pernah Main di Indonesia Meskipun tahun lalu pun Gue udah pake GLM Dan udah main di PC gitu Untuk pertama kalinya tahun lalu Sebelumnya gue main di console terus Tapi saya belum pernah Main di Indonesia Jadi Untuk pertama kali Bakal pake pemain rating 40-an sampe Lebih dari 1-2 pemain Dulu pernah kayaknya Cuman 1 pemain Dan itu pun dari akademi Dan mereka langsung ya berkembang Langsung 50-an gitu loh Tapi untuk ini bener-bener dari 40-an Dan gak cuma 1-2 pemain Ada beberapa Terus keeper berikutnya adalah Aribo Ini juga sama Seperti Andri tadi Yang nomor 67 Dia 29 tahun Jadi kampungnya besar Bakal dijual Terus ya Sebenernya 2 keeper aja kan cukup Tapi nanti kita lihat Kalau misalnya ada keeper muda Lokal yang bagus Atau dari akademi Bisa jadi keeper ketiga 3 keeper cukup Oke jadi itu untuk keepernya Terus sekarang masuk ke back Ada 2 left back Di tim ini Junda Irawan Left back Right back Center back 27 tahun Real face Terus ini ya Salah satu contoh Bikinan Alif Tadi Soma Wijaya Sama Lutfi juga Bikinan Alif itu Terus untuk center back Untuk left back Satu lagi adalah Isan Aji Masih 22 tahun Tapi ya itu Ratingnya 48 Kalau real face Bikinan Alif Sudah pasti bagus Gue udah gak perlu komentarin gitu Sudah pasti mantep lah Jadi ini Kemungkinan besar sih Ya gak nyampe setengah musim Harusnya Dengan cahatan punya potensi Makanya nanti Akan ada potensi albus Gue bakal jelasin Harus bisa ngelebiin ratingnya Junda Irawan gitu ya Karena secara usia juga Masih muda Terus ada center back Yang lagi dipinjam dari Bali United Ini juga soal peminjaman Juga ntar akan gue bahas Komang Triarta Center back CDM masih berusia 21 tahun Dan kalau misalnya Lu liat ratingnya Angka rating segitu 54 tuh ya udah lumayan oke Karena rating tertinggi Setau gue ya ada yang 60an sih Cuman maksudnya untuk Rata-rata pemain 20 tahun Yang 20-23 Kisaran rating di 54-55 Itu tuh udah bagus banget Itu kan ada di tim ini Karena dia juga tim Liga 2 gitu loh Bukan cuma sekedar tim Indonesia Tapi kasta kedua gitu kan Terus untuk kaptennya Nusantara Saat ini adalah pemain asing Yang dari AFC-nya Karena untuk Liga 2 itu Peraturan ini dua pemain asing Dan kita akan ikutin regulasi Seperti di Rilife Yang satu pemain asing bebas Satu lagi baru Dari Asia Jadi Yusaku Yamadera Centerback CDM leftback 25 tahun masih Asal Jepang Dia merupakan kaptennya Dan juga sudah Rilife Tentu saja Ratingnya 58 Salah itu yang paling tinggi Rollnya krusial Terus centerback lagi Ini adalah pemain termuda Di squad Nusantara United saat ini Di tim ini Ivan Izdihar Masih berusia 19 tahun Kemarin kalau nggak salah Sempet nyetak gol Perdananya dia Kalau nggak salah Ada aturan U21 Gue lupa Ntar ntar harus cek lagi Tapi ada aturan Antara U20 atau U21 Yang harus main setiap pertandingan Minimal satu pemain Dan minimal 45 menit Itu juga bakal kita ikutin Aturan itu tentu saja Jadi di Rilife mungkin Ya karena ada aturan itu Jadi akhirnya dimainin kan Tapi kan Anda sudah tahu Saya terbiasa untuk Ngasih jam terakhir main muda Ntar juga bakal banyak Dari Akademi gitu ya Dia bisa main di CDM juga 19 tahun rating 47 Jadi kalau misalnya Pemain paling muda Harusnya ya perkembangannya Akan semakin pesat lah Paling pesat juga Spor adik rollnya Terus jadi center backnya Cuma ada tiga ya Koeman Triarta Yamadera sama Ivan Tapi memang ada beberapa Pemain nih kayak Ini Jundairawan bisa jadi Center back Jadi ntar kita lihat Ada beberapa pemain Yang bisa jadi center back Wahyu Saputro Ini 28 tahun Tidak real face 52 untuk musim pertama Masih nggak masalah juga Kita akan coba untuk jual Tapi ya kita lihat nanti Akan kejualan kapan gitu loh Bisa Januari Atau bisa di awal musim kedua Karena untuk tersebut pertama Seperti biasa Selalu disable Dia bisa main di left back Dan juga di DM Rating 52 Oke terus right back Ada Mahdi Albar 26 tahun Real face Dia satu posisi doang Right back rating 53 Rollnya important Terus ini Jimmy Arongger Main muda 21 tahun Bisa main di kanan kiri Dan lagi dipinjem Dari Persik ke diri Kalau nggak salah nih logo Ada cukup banyak pemain Dari Persik Maafkan maaf Kalau misalnya saya salah Ini ada tiga pemain bahkan tuh Ya ini Jimmy Arongger Yang Kalau misalnya lu lihat Ya ratingnya 52 Tapi masih 21 tahun Bisa berkembang Terus real face juga ya CDM Muhammad Rafi Syarahil 22 tahun Predemash bisa main di semua posisi Gelandang bertahan bisa Attacking midfielder bisa Saterweight bisa Masih 22 tahun Dan dia pinjaman dari Itu Kalau tidak salah Barito Logo Barito itu Ratingnya salat yang tertinggi ya 56 ini Untuk pemain Berusia 22 tahun Terus ada lagi Ini Jordan Zamorano Lagi-lagi pemain muda Jadi CDM juga Saterweight bisa 22 tahun Dia pemain Nusantara United Ini kalau nggak salah Asalnya di Real Life harusnya dipindah deh Cuman Memang karena udah terlanjur Real face juga Dan waktu itu di awal Musim kan emang ada dia Jadi gue Mutsuntuk yaudah Biarin aja di squad gitu loh Jordan Zamorano Gue agak lupa dia pindah kemana Di Transundor terakhir kemarin Di Real Life Masih 22 tahun Masih muda ya Terus CDM lagi Jadi ada 4 CDM ini ya Bagas Atrio juga sudah Real face Masih muda lagi-lagi Jadi emang rata-rata Umurnya Squad Nusantara United Dari 20 sudah pemain Itu kalau nggak salah Cuman 24 tahun Rata-rata semuanya Jadi hitungannya Lumayan muda ini Squadnya memang Tapi ya itu Lu bisa lihat disini At least ada 4 atau 5 Pemain yang lagi dipinjem Dari tim lain Yang artinya Dalam semusim akan balik Harus dipikirin Mau dipermanen atau nggak Dan kalau misalnya Mau dibikin permanen Ya harus keluar duit Dan nanti Nanti kita bisa lihat Mungkin di episode ini Keuangannya seperti apa Jadi dia itu bisa CDM Attackman Fielder Dan right back 22 tahun juga Rating 52 Terus ini pemain muda lagi 23 tahun Oki Karisma Dia CDM Dan bisa shutterback Oke jadi meskipun tadi Pemain yang Posisi aslinya shutterback Cuman 3 Tapi ya itu Ada beberapa yang bisa main disini juga Rating dia 50 Dan ini juga main pinjeman Terus ini Center mid Attackman Fielder Lagi-lagi pemain muda Real face 22 tahun Hersha Shivo Rating 50 Terus ada Braifatari Dia udah pemain permanen Nusantara United Harusnya bener seperti di real life Karena dia nggak gue otak-otak Dari Sononya Attackman Fielder Striker Center mid Masih 21 tahun Ini menurut gue bakal jadi salah tuh Bintangnya di Series Krimot ini Terus Attackman Fielder lagi Lagi-lagi pemain muda Jadi memang mudanya itu Nggak yang sampai 16-17 tahun Paling muda tuh 19 Tidak ada pemain di bawah itu 18-17 tuh nggak ada Tapi rata-rata yang lain Pemain-pemain lain Kebanyakan umurnya Ya 20 21 22 23 24 25 Juga ada gitu loh Jadi Ini adalah salah satu alasan juga Kenapa gue akhirnya milih tim ini Meskipun gue tahu Ada tim lain Ya rata-rata usianya Pastinya lebih muda Ada beberapa tim lain Tapi ada alasan lain juga lah Yang gue tidak perlu ngomong Tapi ada suruh tahu Kenapa saya pilih tim ini Menghindari konflik lah intinya Oke Terus selanjut Jadi Attackman Fielder ya Ini karena tertarikan 53 ratingnya Terus roll dia important Dan sekarang kita sudah mulai masuk ke winger Ada Hamza Lesaluhu Lagi-lagi pemain muda Lihat umurnya 20-11 tahun Dia sebenarnya bisa main di tengah juga itu Attackman Fielder sama center mid Poison aslinya left wing 55 ratingnya ya Terus ini ada Pandi Lesaluhu Left wing right winger Yang ya memang nggak dapet real face Nanti kita lihat lah seperti apa Kalau misalnya Sebenarnya masih 25 tahun ini Gue mungkin miss atau gimana waktu itu Harusnya sih Kalau misalnya umur segini Gue kasih real face Karena tadi ada yang lebih tua Dapet real face kan Tapi Kita lihat saja Kalau misalnya ada opsi lain Ya Mungkin bisa dijual Pandi Lesaluhu Rating 52 Terus ini juga Muhammad Isa 28 tahun Nggak punya real face Left back Bisa di Bisa di left back Posisi keduanya Sama striker juga Terus Pemain muda 20 tahun Arif Itibar Ini salah satu real face paling bagus Bikinan Alif Rating 50 Jadi Umur 20 ya Kedua termuda lah Karena paling mudanya 19 kan Terus selanjut ada Priska Womsiwar Berusia 28 tahun Dia winger Bisa main kanan kiri Dan juga time midfielder Terus ini winger lagi Winger muda lagi 20 tahun Iwan Febrianto Ratingnya masih 49 Tapi Jadi lu hitung aja Tadi udah berapa main 4 atau 5 pemain Yang ratingnya 40an Di bawah 50 Terus ini striker Sansar Husayne 33 tahun Bisa main di right wing juga Terus ini Pemain Asing bebasnya Dan pemain dengan rating tertinggi Di squad Nusantara United 61 Cuman satu pemain Di atas 60 dia doang Masih 26 tahun Pemain Brazil Dan dia juga Kalau gak salah Emang udah real face Dari ILM asli Bukan Bukan pikiran Alif ini Atau mungkin ya Alif bikin sih Karena Alif juga Diri tim di ILM kan Jadi kontraknya itu Ini kontrak juga Ntar bakal masuk ke pembahasan juga Lu tadi liat Ada berapa mainnya Kontraknya udah tinggal 1 tahun 2 tahun Terus ada Pemain muda Striker Right wing Left wing juga bisa Dia 21 tahun Ahmad Avrizzal Rating 49 Terus yang terakhir Adalah Michael Singgi Striker berusia 26 tahun Nah ini juga ratingnya Di bawah 50 Oke Jadi itu 29 pemain Nusantara United Tidak ada pemain lagi Out on loan Terus untuk rating tertingginya Ini Mateus Silva Kalau gak salah Dampaknya Mateus Silva Terus yang kedua Ya Madera Sisanya bahkan 56 ke bawah Dan untuk yang Rating 50 ke bawah Ada 6 pemain Ivan Izdihar Soma Wijaya Isan Aji Iwan Fabrianto Dan Avrizzal 49 Sama Michael Singgi Ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi itu kira-kira Nah ini gue kasih lihat ke lu Tipis-tipis ya Untuk Kontrak Jadi disini kelihatan Ada 5 pemain Yang lagi Dipinjem Dari tim lain Dan kalau misalnya lu totalin Market value-nya mereka Yang artinya ya berapa banyak Yang kita perlu keluarin Kalau misalnya mau dibikin Permanen kan Ya ini udah lebih dari 1 juta gitu loh Misalnya yang Komang Triarta itu kan 220 ribu Kita mungkin harus bayar 300-400 ribu Kali 2 lah Kalau mau aman Total-total bisa lebih dari 1 juta ini semuanya Kalau mau dipermanen semuanya Jadi akan berat Karena Budget Nusantara United itu Anda bisa lihat disini Cuma 1 juta 1 juta dolar Ini sebenarnya mungkin Itungannya udah cukup gede pak Dibanding tim-tim lain Di Liga 2 Gue gak tau Gak ngecek juga Tapi 1 juta ini ya Kalau misalnya lu lihat tadi Itu baru ngomongin Pemain yang lagi kita pinjem Dari tim lain Dan kebanyakan dari mereka Kalau misalnya lu perhatiin Itu pemain-main muda Yang kemungkinan besar Bakal krusial sekali perannya Lihat ini Koma Triarta Udah pasti serbaik utama 25 tahun Oki Karisma 23 tahun Ini Raffi 22 tahun Pemain rating tertinggi ketiga 56 rating ya kan Tadi Yusaku 58 Mateo Silva 61 Terus Jimmy Aronggear 25 tahun Kemungkinan ada starter Bagasatrio CDM Rating 52 Masih 22 tahun Jadi Idealnya Kalau gue sih maunya ya Permainan di semuanya Cuman kan pertanyaan dari mana duitnya Nanti akan saya bahas Nah terus untuk kontrak pemain lain Nah ini juga Sesuatu yang Gue tau ini cuman game Tapi ya Sesuatu yang harus dimulai dibiasain Gitu loh Lu tau lah Permasalahan Gaji pemain Kemarin baru ada yang viral kan Yang dituntut balik Karena Dituduh pencemaran nama baik Segala macem lah Tapi kan sebenernya tuh Bukan pertama kalinya Masalah gaji kan Banyak sekali kan Jadi Meskipun cuman di game At least ya Itu salah satu agenda gue Datang ke Nusantara United Yang membeneran soal ini Membiasakan diri Untuk ngontrak pemain Itu gak cuman setahun dua tahun Kontrak jangka panjang Sehingga pemain pun Juga bisa settle Lu kalo misalnya cuman ngontrak Pemain setahun dua tahun Dia gini Dia kan manusia juga pak Dia harus Dia harus nyari tempat tinggal Ini kalo misalnya ngomongin diri live lah Sebagai manusia yang kerja Kayak lu lah kerja kantoran Tiba-tiba lu dipindah ke Kota mana Kota mana Dan terus-terusan Tiap tahun dipindahin Kan gak bisa menetap gitu loh Gimana sih Manusia itu kan butuh menetap Di satu daerah dong Meskipun ya Emang mungkin akan ada Waktunya pindah Tapi at least ya Tidak setahun Tiap tahun pindah gitu loh Itu yang mau gue biasain Di Nusantara United Jadi kebiasaan Buat ngasih kontrak Pemain cuman setahun tuh Akan gue hilangkan Dan PRnya akan berat Karena Lu liat Ini ada Selain tadi Lima pemain yang Pinjeman statusnya Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan pemain yang setahun kontraknya Yang artinya Harus segera kita berpanjang dong Kalo gak Kontrak habis Bisa cabut Dan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Enam Enam Pemain yang setahun Jadi kalo lu total Ini yang kontraknya jangka panjang Ini gak nyampe setengah Cuman Sepuluh pemain Sepertiga doang ini Yang kontraknya Tiga tahun ke atas Sisanya Dan kebaikan yang Empat tahun ini Main muda semua ini Ivan 19 tahun Iwan Febrianto 20 tahun Arief Itibar 20 tahun Avrizzal Itu yang Empat tahun Empat tahun tuh Main yang muda Jadi Kita butuh uang Intinya Nah Mungkin bisa langsung masuk ke Agendanya apa bang Apa saja nih Fitur-fitur barunya Kita langsung masuk aja Jadi Ini saya sudah siapkan Untuk Anda bisa ngeliatnya juga Lebih gampang Jadinya Saya akan munculkan dulu Backgroundnya sebentar Ini Jadi ada dua bagian Ini adalah part yang pertama Oke Jadi kita mulai dari yang paling kiri dulu Asia Tour Ini kalo misalnya penonton aja Mereka udah tau lah Kalo misalnya waktu itu Tahun-tahun lalu Ada yang namanya World Tour Dimana Gue biasa Sebelum biasanya Road to Glory nih Tapi kan ini bisa lu anggap Sebagai menu Road to Glory lah Karena dari divisi kedua Gitu kan Bukan dari Bukan tim Top Flight Jadi dimana kita akan Main menghadapi Puluhan tim lain Bisa yang setara Lebih jago Atau lebih lemah Tapi kalo misalnya Nusantara itu Ya harusnya akan lebih Kuat pasti lah Karena gak ada tim lain Di FC24 yang lebih kecil Bintangnya dibanding ini kan Ini setengah bintang Kalo gak salah Nusantara Jadi kita akan main Dan Buat tau pemain Yang pertama Tentu saja melatih skill saya Gini Lu main pake pemain Ritim 70, 80, 90 Dibandingin lu main Pake pemain rating 50 Itu beda Gue butuh Gue butuh latihan Gue butuh adaptasi Lah tapi kan Anda latihan bisa aja Off camera Latihannya sendiri sana Gue gak mau liat Ya bisa aja Dan ngomong kayak gitu kan Tidak cuman itu Jadi selain buat gue latihan Akan ada banyak hal Yang kita bisa dapetin Salah satunya adalah Peningkatan potensi pemain Jadi Akan dihitung semuanya Secara detail nanti Dan akan ada Formula nya Gue bisa kasih liat tuh sekarang Ini Baru Asia Tour ya Jadi Jadi total Untuk Asia Tour Kita akan main Menghadapi 44 tim Jadi total Akan ada 44 pertandingan Yang akan dibagi 11 hari Atau 11 kali live streaming Ya Asia Tour itu live streaming Jadi gue akan main live on stream Dan setiap live streaming 4 pertandingan Jadi 4 4 pertandingan Kali 11 kali live streaming Total 44 Dan itu juga udah ada Jadwal pertandingannya Belum ada Atau lawan siapa-siapa aja Gue akan Rilis per hari biasanya Tapi udah ada jadwal Untuk kayak kapan Lawan siapa dan lain-lain Jadi gue bisa Pindah dulu ke Lawan dulu ya Ini Jadi kira-kira seperti ini Negaranya lah Jadi untuk Ini hari pertama yang paling kiri Itu kita di Indonesia Jadi mulai dari lokal dulu Ngelawan sesama tim Liga 2 Terus hari keduanya Berarti Singapur Ada Liga Singapur Kebetulan di Game ini di ILM Terus ke Vietnam Malaysia Thailand Australia Terus ada Ini kan baru 6 hari Jadi lanjutannya Hari ketujuhnya itu Disini Jadi kembali ke Indonesia Dan ini sekarang Yang part kedua Indonesia itu Balik Untuk ngelawan tim-tim dari Liga 1 Tapi bukan tim topnya Karena terlalu jauh pak Kualitasnya Jadi nyari-nyari tim Yang mungkin papan bawahnya Dari Liga 1 Terus ke India Ke Korea Selatan Ini juga nyari-nyari Bukan tim topnya Jepang juga sama Dan Yang terakhir itu yang paling susah Saudi Arabia Oke Jadi pokoknya Per negara Per hari 4 tim 44 Lawan totalnya Setiap pertandingan Akan ada hitungan poinnya Menang dapat 4 poin Kalah tetap dapat poin Jadi untuk poin partisipasi Dapat 1 poin Kalau kalah Dan imbang 2 poin Jadi poinnya beda sama Sistem Liga Diri Live Kenapa mesti ada poin Buat apa poin ini bang Poin itu nanti akan ditotal di akhir Di akumulasi Dari total 44 pertandingan Total dapat berapa poin Dan bisa ditukarkan Atau diridim Dengan yang namanya token Atau ya hadiah lah Untuk nge-boost tim ini Untuk Ya ada sesuatu yang didapetin Ngapain lu 11 hari live streaming Total main 44 pertandingan Selain gua latihan Bisa dapat sesuatu Dan sudah jadi juga Saya bisa kasih lihat langsung ke anda Ini dia Jadi ini adalah token Asia Tour Yang Kayaknya ya tetap harus Gua jelasin satu persatu sih Jadi Jadi lu bisa lihat ada Bagian bawah itu kan Poinnya berapa Yang harus diridim Kalau misalnya lu hitung 44 pertandingan Per kemenangan dapat 4 poin Kalau misalnya kita kaliin Anggap semua pertandingan menang Poin maksimal berarti kan 176 Tapi percayalah ke saya Ini akan susah Gua bakal main langsung Di difficulty ultimate Pakai pemerik yang 47 Menurut gua nih ya Bisa menang 10 pertandingan udah bagus Bakal susah sekali nih Ini kan jadi Tour paling susah Biasa gua road to glory gitu loh Tapi road to glory Gak pernah nyampe Pemerik yang 40 Main di Klub Kasta keempat Inggris Ya gak serendah ini ratingnya Tentu saja Karena ya Gak setara sama Tim Liga 2 Indonesia dong Jadi Jadi akan sangat-sangat susah Nah Ini ada beberapa Lu bisa lihat ya Kita bahas dari yang Pojok kiri atas dulu Nutritionist Ini sebetulnya Ntar harusnya masuk ke yang Part kedua sih Apa Gua situ dulu aja ya Karena Karena sekalian ngejelasin sih Iya deh Ntar dulu deh Mending masuk ke situ dulu aja pak Jadi kita balik ke yang tadi dulu Bentar Kita balik ke yang presentasi Nanti-nanti akan masuk ke token Terakhir aja berarti ya Karena itu paling ribet Yang kedua apa Partnership Jadi pokoknya intinya Asia Turunnya akan langsung mulai Setelah episode 0 Sebelum episode pertama Gitu ya Jadi Jadi akan Dan gua gak bilang tiap hari Lifestreaming Pokoknya ya Kalo misalnya emang lagi bisa Lifestreaming gas Jadi gak bener-bener 11 hari Pokoknya 11 kali Lifestreaming kita liat aja nanti Kalo misalnya bisa berturut-turut Ya Sikat Terus ada yang namanya Partnership dengan Nusantara Zoo Mungkin sebagian tidak tahu Tapi gua kan punya channel personal Gua Suka Lifestreaming main game lain juga Dan ada game namanya Planet Zoo Itu Maksudnya ya gak tahu Gua Memang lagi main aja Dan mau buka kebun binatang baru Dari tanah kosong gitu loh Bikin-bikin kebun binatang Bikin kandang Segala macem Bingung namanya apa Dan Kayaknya waktu itu Gara-gara ada yang ngomong Nusantara Zoo Yang akhirnya Beneran jadi itu namanya Dan di titik itu Beberapa bulan lalu Tentu saja Gua tidak pernah kepikiran Mau main career mode Nusantara United Gak ada kepikiran sama sekali Waktu itu Jadi sama kebetulan Jadi gua berusaha untuk nyambungin Apa bang hubungannya Jadi ini semacam Kayak partnership Lu bisa bilang lah Anggap saja Nusantara United Dan Nusantara Zoo itu Satu grup Pemiliknya sama Bisa dianggap seperti itu Gua BTW Di career mode ini Gak mau bahas-bahas Pemilik di real life ya Jadi pokoknya Kayak anggap aja Gua gak tau loh Siapalah pemiliknya Di universe career mode ini Pokoknya gua cuman sebagai Manager Dan sekaligus juga Diminta kayak saran Soal itu Makanya tadi Makanya yang poin keempat Ada kontrak nih Yang detasnya persis Karena anggap saja Saya nanganin di career mode Kan bertahun-tahun ini Main career mode Udah ke Eropa Segala macem Pake tim-tim besar gitu kan Jadi udah tau lah Kira-kira Dan mau mencoba Untuk membuat Nusantara United Jadi kayak Operasionalnya Klubnya seperti klub Eropa Ya itu seperti itu lah Jadi gak bahas sama sekali Soal owner Anggap aja Ownernya Saya tidak tau siapa Kita tidak tau siapa lah ya Gak sebut nama Jadi Jadi pokoknya Ada hubungannya Dengan Planet Zoo Hubungannya apa? Hubungannya adalah Setiap kali gue live streaming Di channel personal Main game ini Istilahnya Buka Nusantara Zoo Di sana Yang artinya itu kan Buka kebun binatang itu kan Play Main Itu tuh ada Ada pendapatan Ada pengunjung masuk Gue akan bikin kandang baru mungkin Ngedesain kandangnya kayak gimana Mau hewannya apa Segala macem Itu kan ada Uang masuk ada Kebun binatang lah Gimana sih operasionalnya Nah itu akan ada dampaknya Ke Pemain Di Keren mod ini Yang pertama Yang paling simple Ini pemain bola Maksudnya kan Dia mungkin butuh Waktu off Butuh break Nah di waktu offnya mereka Setiap kali gue live streaming Anggap saja nih pemain gue bawa Untuk liburan Ke kebun binatang tersebut Dampak ke gamenya apa bang? Moral mereka Jadi setiap kali gue live streaming Misalnya gue hari ini malam gue live streaming Besoknya Dikirin mod Moral mereka semuanya akan happy Atau akan meningkat lah Tergantung moral mereka satu apa Meningkat satu level Dari yang happy jadi very happy Content jadi happy Kalau ada yang unhappy berarti jadi content Pokoknya naik satu level semuanya Anggap saja mereka dibawa refreshing Oke Ada lagi yang kedua adalah Karena ini satu grup Secara keuangan juga gabung dong Berarti dong Nusantara United dan Nusantara Zoo Kalau misalnya gue live streaming Nusantara Zoo Planet Zoo Jangan personal Duit masuk nih Profit itu Akan digunakan Untuk memberikan training Ke youth staff Di Nusantara United Pencari bakat Untuk akademi Setiap gue live streaming Gue akan punya satu bintang Dan bisa ditambahin ke Scout manapun yang gue mau Anggap dia Dapat training Karena dapat profit dari Bukanya kebun binatang tersebut Dari tiket Pengunjung datang Gitu Jadi itu hubungannya Itu gimmicknya lah Bisa dibilang Jadi ada hubungannya Yang membuat saya juga Jadi kagak boleh males Jadi kayak kalau misalnya Gue mau ningkatin Itu salah satu cara doang Ada cara lain nanti Tapi itu salah satu cara Untuk ningkatin bintang Kan ada experience judgment Scout Ini gue mungkin bisa Langsung balik ke dulu Ke FIFA Supaya kita nyambung ya Sekalian kita Kan ngomongnya Soal akademi ini langsung ya Nyambung ya Jadi itu hubungannya Dengan Prada Zul lah Dengan Nusantara Zul Langsung nyambung ke akademi ini pak Tadi ngomongnya soal pencari bakat Nah ini yang akan Seru menurut gue Dan akan menjadi bagian Super krusial Di series ini adalah Akademi Recruitment Selain dari tadi Youth Staffnya Karena apa? Karena di ILM ini Lu bisa Nyari bakat Akhirnya Ke Indonesia Selama ini gue gak pernah bisa Karena di kira-kira Mau pake mod apapun Pake FIFA Kagak bisa kan Jadi disini bahkan Kayaknya kita bisa tau Langsung namanya siapa nih Scout kita nih Scoutnya itu berarti Ada di Sini Youth Staff ya Nah ini dia Ini dia Reza Wahyu Jadi scoutnya pun Orang Indonesia Dan itu yang tadi gue bilang Dengan bintang Experience Judgment Jadi setiap gue Live streaming Planet Zul Channel Personal Akan nambah bintang 1 Dan gue bebas mau menambahin Ke Experience to Judgment Oke Jadi ini Kalo misalnya gue mau Cek ya Kita test aja dulu Itu dia Sudah ada langsung Indonesia Nah Ini kan scout cuma 1 Dan kalo misalnya gue hire scout berikutnya Mungkin akan muncul Orang Indonesia Yang BTW lo liat sendiri Hargai kisaran berapa Budget cuma 1 juta pak Kita cuma bisa Kayak yang paling mentok Berapa berarti Paling 2 bintang 2 bintang Paling baru bisa Dan itu Itu udah langsung abis Total budget kita semua Karena ini yang Paling bawah Ronnie Lyons Ini 2 bintang Experience 4 bintang Judgment 1,5 juta harganya Ini budget semusim kita 1 juta Betapa butuhnya Suntikan dana Ini tim kan Pokoknya kalo misalnya Mau Mau rekrut Ya kita harus punya uang dulu lah Intinya adalah Ini bisa aja Ternyata muncul Scout dari Indonesia juga Tapi kalaupun tidak Gak masalah Ya anggap aja Kita hire scout Orang luar Nah tapi Masalahnya adalah Kalo misalnya Gue sudah kirim Reza Wahyu ke Indonesia Untuk jari Pena muda yang nanti Akan masuk ke Akademi Nusantara United Gue tidak bisa kirim Scout kedua Dan ketiga Ke negara yang sama Nah Disitulah muncul Laktu itu ide lagi Untuk Ini sejarah dengan Program PSAC Diri Live Lagi Gencar-gencarnya Nyari pemain keturunan kan Untuk membela Timnas gitu loh Sama Jadi nantinya Kita mungkin akan Hire scout Kedua dan ketiga ini Untuk nyari Pemain-pemain Keturunan Yang punya dual Nationality Di negara lain Nah negara lainnya ini Ya mungkin bisa Paling masuk akal Ke Belanda Tapi ntar ada Ada beberapa negara lain Mungkin yang kita Kita bisa cek Datanya Berapa banyak Pemain keturunan Atau negara mana aja Yang punya banyak Orang keturunan Indonesia Kita bisa cari Dan mereka ntar akan Masuk ke Akademi Nah Bang Tapi kan Nationality dia Pastikan bukan Indonesia Iya Saya kan jadi gue udah bilang Anggap saja gimmicknya Mereka punya dual Nationality Bisa saja mungkin Nanti kita akan Ke Brazil Mencari pemain Anggapnya Mencari pemain keturunan Dan di Akademi kan Berarti kan Pas kita dapet laporan Semuanya Nationality Brazil kan Gue akan anggap itu Dual Nationality Yang artinya Ketika dia kita sign ke Akademi Nationality otomatis Berubah jadi Indonesia Dia memilih Indonesia Itu salah satu syarat Dia bergabung Akademi Nusantara United Nah Namanya nanti Jadi bisa saja Ada pemain namanya Misalnya Vinicius Tapi orang Indonesia Nationality Indonesia Yang mempermudah kita Untuk Menjalankan Project Akademi ini Karena Ada aturan Pemain asing Jadi pokoknya Intinya Anggap saja Semua Pemain yang masuk Akademi itu Punya Dual Nationality Jadi yang mereka temukan Yang scoutnya temukan Itu hanya pemain-main yang punya Dual Nationality Dan mau Membela Indonesia Simple Gitu ya Jadi Jadi itu akan membuat Gue jadi gak stuck Di cuma satu scout doang Tapi tetap bisa maksimalin Scout kedua Dan scout ketiga Percayalah Ini mungkin akan Membutuhkan waktu Bisa jadi Kita baru punya Scout kedua Dan ketiga itu Di musim kedua Musim ketiga bahkan Karena ini sekarang musim ketama Keadaannya seperti ini Kecuali lu mau Hire scout yang Misalnya seperti ini Masmut Saber Ya namanya Saber Dari Moroko Murah Rp21.000 Dan lu mau latih manual Bang makanya Rajen Lizer Supaya bisa melatih Scout Bisa Ada cara itu juga Atau ya Cari duit Abis itu langsung hire yang Mahal Bisa Juga Gitu ya Jadi Jadi akademi itu Akan Akan penting Dan maksudnya ini Ya the thought of Lu nyari pemain Gak pernah Soalnya kan Gue gak pernah juga Ngerasain punya pemain akademi Ntar namanya Nama-nama Indonesia semua itu Yang akan ada di akademi Jadi tidak masalah Sekarang Timnya Nusantara United Squadnya Tidak ada pemain usia 16 tahun 17 tahun Tidak masalah Karena ntar akan ada Banyak sekali Dari akademi Paling muda 19 tahun Tidak masalah Karena ntar bakal banyak pak Mainin muda Ya yang Yang kita akan sign ke akademi Oke Jadi kira-kira itu Oke lanjut dulu ya Lanjut dulu bang Ini agak banyak soalnya Kita lanjut dulu Setelah akademi Kontrak Kontrak ya kayaknya tadi lah ya Itu soal Operasional itulah Jadi gue Dengan pengalaman yang gue punya Gue akan coba untuk terapkan itu Tapi kan tentu saja Butuh uang juga gitu loh Makanya Akan berbanding lurus Dengan hasil pertandingan Dengan pencapaian Karena kalau misalnya lu Secepatnya Bisa Promosi mungkin Ya akan mempengaruhi budget Juga kan Dan ngomong-ngomong Soal promosi Ini agendanya Mungkin Menurut gue ya Kayaknya dua musim aja Itu belum cukup gitu loh Untuk promosi nih ya Kalau ngeliat Materi sekuatnya Dan kualitas mainnya Pokoknya udah jelas Musim pertama Targetnya itu cuma survive Sudah jelas Sudah pasti Kita akan lebih banyak Bahas soal Sistem kompetisinya Mungkin nanti Dari pusat pertama Lebih detail Karena sistemnya Dibagi empat grup Ini kan Jadi Jadi bisa aja Kemungkinan Nusantarionatnya Cuma main 12 pertandingan Dalam semusim Kita Bisa Bisa liat deh Untuk grupnya doang Bisa liat sekarang Kalau misalnya Nggak lalu Skeplayoff Jadi Kalau misalnya Kita liat Langsung akan muncul disini Jadi di Mod ELM ini Ya 7 tim Ya bener ya Di mod ELM ini Emang dibikin Sistem kompetisinya pun Sama seperti real life Gue nggak tau Grupnya sama atau enggak Tapi harusnya sama Jadi ini tuh Masih preliminar round Ada 4 grup kan Grup 1 2 3 4 Ya Jadi ini Top 3-nya Akan melaju ke Babak berikutnya Yang ntar setau gue Bakal dibagi grup lagi Baru terakhir Sistem knockoutnya itu Semifinal Gue agak lupa Tapi disini tuh Harusnya sih Nggak ada Degradasi Berarti ya Ya nggak mungkin Ada degradasi Mulai generasi kemana Kagak ada Liga 3 Soal di game ini Jadi Intinya adalah ya Kalau misalnya Nusantar Native Musim pertama Tidak finish top 3 Cuman akan main 12 pertandingan Home dan Uweng Lawat 6 tim lain Di grup 2 Udah simple Jadi ada kemungkinan Cepat banget ini pak Musimnya berjalan Kalau misalnya kita Progress Finish top 3 ya Aman Dan karena tidak ada Playoff degradasi Karena tidak ada Liga 3 Di ELM Di FC24 Jadi nggak ada Nggak ada juga Main playoff Yang sekarang Nusantar Native Lagi jalan di Dela kan Playoff degradasi kan Untuk survive Di Liga 2 Jadi itu Kira-kira ya Nah jadi ini Juga sebenarnya kan Membuat Maksudnya Ya survive Pastilah Cuman maksudnya Lebih ke Kenapa nggak mau Buru-buru bang Lebih ke untuk Ngembangin pemain juga Kalau misalnya kita Langsung promosi Dan kalau bisa Ya hebat Cuman maksudnya Itu main-main Siap atau nggak Rating 40an Main di Liga 1 Yang persaingannya Lebih gila lagi Secara kualitas timnya Juga lebih tinggi Di mana Liga 2 Jadi gue lebih baik Ya udah Dua musim Nggak masalah Musim pertama Pokoknya ya Memang nggak bisa Degarasi juga Tapi pokoknya Jangan paling bawah Mungkin lah finishnya lah Jangan Jangan bottom 2 lah Kalau bisa Di grup Posisi 4 atau 5 Itu udah mencapai Udah oke Musim berikutnya Baru targetin promosi Atau at least Masuk playoff dulu Juga nggak masalah Pelan-pelan aja Santai aja Gitu Jadi kira-kira itu Kita lanjut lagi Lanjut ya Lanjut ke Mana tadi dia Kita lanjut Ini dia Yang pertama sih Harus udah beres Si kontrak juga ya Pokoknya itulah Kira-kira lah Kita akan usahakan Pokoknya kontrak Ngasih pemain tuh Jangan setahun dua tahun Lanjut Lanjut Ini yang bagian keduanya Nah ini dia Ini ada hubungan dengan Tadi token ya Jadi ini adalah fitur-fitur yang Tiga sebenernya udah pernah dilakukan Tahun lalu Terutama di Kiro Alessandra Gym Training Camp Sama Affiliate Itu sudah pernah ada Jadi ntar gue bisa kasih Lihat contohnya ke lu Pakai layoutnya Kiro Alessandra aja Yang baru adalah nutritionist Dan ini juga tadi kan Lu sempet lihat Ada token kan Apa bang Apa ini Kalau gym Pokoknya simpelnya ya Ya gym aja Gue-gue bikin jadi ada gym Dikiran mode di gamenya kan Gak ada tuh gym kan Pemain Indonesia Main Asia lah Terutama Biasa kan bermasalah di fisik Jadi gymnya ini pun Ntar juga akan ada level-levelnya Semakin tinggi levelnya Semakin kebuka Atau semakin banyak Main yang bisa masuk Di gym itu akan dilatih ya Hal-hal yang berhubungan Dengan yang bisa luatkan di gym Apa? Strength Fisik Stamina mungkin Kalau misalnya dia kardio Balance Itu kan Itu hal-hal yang bisa dilatih di gym Untuk training camp Sama Akan ada level-levelnya juga Training camp Yang bisa di upgrade Dengan cara bayar Atau dengan mungkin Jelasan objektif Itu gimana Training camp ini Lebih spesial daripada gym Karena dia bisa ngelatih Dia bisa nurunin work rate Ataking di versi Turunin Dan dia juga bisa Ngelatih playstyle Lo tau Trade atau playstyle Itu kan Sesuatu yang Di game FC 24 KM itu Tidak ada opsi Pemain udah punya playstyle begini Yaudah begitu terus Lo gak bisa otak-atik Tapi karena gue pake live editor Gue bisa otak-atik Dan gue pake lah Fitur training camp Pemain akan di Training khusus Misalnya kita mau kasih Playstyle finish shot Buat main muda Nusantara United Bisa tuh Dalam waktu 6 bulan tapi Ada waktunya Dan ada levelnya Nih gue akan kasih liat Contohnya Kalau misalnya Untuk yang Gym Ini yang di Coralessandra Ini kira-kira Jadi akan ada 5 slot kan Tapi ini 5 slot ya Karena Lo bisa liat Di atas tuh ada bintangnya Karena sudah levelnya 5 bintang ini gym Di Coralessandra waktu itu Fasilitasnya Jadi di level 1 Di bintang pertama Itu cuma akan 1 slot Kebuka Di saat yang bersama Cuma bisa Untuk main Masuk ke gym Ini dibuat Sistemnya supaya Gue tau Bang di live kan gym ya Kalau punya gym ya Bisa masuk semua main Iya gue tau Tapi ini untuk membuat Supaya tidak terlalu Overpowered Kalau misalnya Semua pemain bisa Ya terlalu overpowered Jadinya dong Jadi gue bikin Sistemnya seperti ini Yang nantinya bisa Di upgrade Seiring berjalanan waktu Dan akan ada Estimated time nya juga Akan ada waktunya Butuh waktu Berapa bulan Untuk nyampe tertentu lah Ini gym Agak-agak mirip Sama Training camp Nah ini juga training camp Sama Ada level-levelnya Bisa di upgrade Tapi ya Kalau training camp Lebih apa ya Lebih banyak opsinya Nggak bisa ngelatih Yang bisa dilatih gym Tentu saja Tapi kayak dia bisa aja Lo mau latih Contohnya Long shot Long shot pemain Itu kan bisa dilatih Anggap saja ini training camp itu Ya training pemain itu latihan Setelah training yang normal Yang biasa Latihan khusus sendirian Dan akan ada 5 slot Karena ada 5 pelatih Di bintang 5 Gitu ya Ini bisa nurunin work rate Sesuatu yang tidak bisa Lo lakukan di game Kalau naiknya work rate Bisa dengan training di game nya Sama yang baru ya Playstyle Dan bahkan ada Playstyle plus Tapi untuk playstyle plus Tentu saja akan lama sekali Waktu latihannya Kalau playstyle biasa 6 bulan Ya mungkin playstyle plus 2 kali lipatnya Setahun baru muncul Jadi kira-kira itu Terus untuk Afiliate berikutnya ya Jadi afiliate itu Nutrisinya serah kira-kira baru Afiliate itu ya Kita akan afiliate Nanti Waktu itu udah dibahas Sama Klub Liga 2 Ketika sudah promosi Ke Liga 1 Jadi kita akan punya Feeder klub nanti Pemainan muda Akademi Yang gak ada jam terbang Atau tidak bisa registrasi Karena ada maksimal Pemainan yang bisa diregiskan Kalau gak salah Di Liga 2 Atau Liga 1 Gue ntar harus cek dulu Tapi pokoknya Kalau misalnya kelebihan Dan mau dapat jam terbang Kita bisa turunin Jadi afiliasi itu Ada juga contohnya Disini Contohnya Tentu Corolla Sandra Afiliasi sama klub Korea Dego FC Ada Waktunya Kapan sampai kapan Biayanya berapa Harus bayar Terus Akan ada Poin-poin Perk siapa-apa aja Disitu ada First option To buy or loan Jadi dapat prioritas Kalau misalnya mau beli Atau pinjem pemainnya Terus bisa loan to affiliate Yang artinya kita bisa Bebas minjemit main Dan akan diterima Terus bisa Bahkan bisa ngelatih Scout juga Atau youth staff Naikin bintang artinya Atau Pokoknya Ntar bisa dibikin Ini belum ditentuin Gimana Karena belum tau juga Timnya apa Bisa dibikin banyak kalah Untuk poin-poinnya Dan poin-poin ini Semakin banyak keuntungan Kan poin-poin keuntungan Semakin banyak purse Untuk keuntungannya Akan semakin mahal Totalnya Jadi feeder club itu Biasanya memang Kita ngasih pemain Untuk jam terbang Tapi karena kita yang Istilahnya club induknya Kita yang bayar ke mereka Karena biasakan Club yang divisinya Lebih rendah akan Keuangannya lebih buruk lah Istilahnya Makanya itu nanti Akan kebuka Atau keunlock Fitur ini ketika kita Sudah promosi ke Liga 1 Oke Nah nutritionist sekarang Ini yang baru Jadi untuk nutritionist ini Kan lu tau lah Makanan Di Indonesia juga masalah kan Nah itulah Itu sesuatu yang juga Saya akan coba untuk Ubah ceritanya Jadi nanti akan ada Nutritionist Orang yang akan Emang ngatur Atau ngejaga Makanannya pemain-menu Sentar United Dan ini juga bakal ada Level-levelnya Dan nutritionist ini Akan berpengaruh ke Potensi pemain Jadi akan ada Berapa level Ini layout itu belum jadi ya Jadi nanti akan ada Kayak tadi yang gym Segala macam Akan ada layoutnya Terus Gue akan bikin Per level itu ya Contohnya Atau gimmicknya Pakai menu makanan aja Level 1 misalnya 1 menu makanan Level 2 2 menu makanan Sampai mentoknya Di level 4 atau 5 Semakin besar Level dari nutritionist ya Atau semakin bagus Nutritionistnya Ini akan Memperbesar Jumlah peningkatan Potensi pemain Permusimnya Contohnya Di level 1 Di bintang 1 nutritionist Itu Dalam semusim Cuman pemain U20 Yang bakal dapet Plus 2 potensi Sedikit dong Tadi cuman ada Berapa pemain tuh Kalau U20 U20 tahun gak masuk Cuman satu pemain Yang dapet Itu level 1 Tapi nanti Nutritionist level 3 Misalnya Potensi akan Plus 3 per musim Semua pemain 25 tahun Atau ke bawah Semakin banyak Jangkauannya Intinya seperti itulah Terus nutritionist juga Mungkin nanti Kalau misalnya ada Playstyle yang berhubungan Dengan Kebugaran Mungkin Itu bisa juga Jadi kayak Ngebantu pemain Dapetin playstyle Mempercepat dia Saat training camp Yang tadinya mungkin 6 bulan Harusnya untuk dapet Playstyle tertentu Yang berhubungan dengan Ya yang bisa dihubungkan Dengan inilah Kondisi prima Makanannya terjaga Segala macem Jadi misalnya jadi 3 bulan Kepotong setengah Waktunya Estimasi untuk Dapetin playstyle tersebut Contohnya kayak gitu Nanti akan ada Leotnya pokoknya Jadi itu Itu yang baru Dan menurut gue Cocok banget tuh udah Gue gak tau Klub-klub di Indonesia Gimik Tapi gue digam Memang Jadi Sesuatu yang Ya gue meskipun Cuma main game Tapi ya Supaya aware aja lah Bahwa ini sebenernya Sesuatu yang penting Karena ya ada pengaruhnya Tentu saja ke pemain Kalau gak gak bakal digunakan Pak Kalau gak atlet Pemain buah di luar Gak akan jaga makanan Kalau misalnya tidak ada Ngaruhnya ke mereka Di lapangan gitu loh Ke performa mereka Atau ke perkembangan Pemain gitu loh Tentu saja ada ngaruhnya Makanya mereka gunakan itu Nutritionist Yang mungkin sebagian orang Merasa tidak penting Itu Nah untuk nutritionist Ini sejak musim pertama Bisa langsung mulai Bisa langsung mulai kerja Nah Nusantara United ini Lu tau kan Di Relive Akan pindah ke Ibu kota baru Di musim kedua Sama Gue sebagai manager ya Cuman dapet job Terima aja dari atas Keadaannya seperti itu Musim pertama Kandangnya ke Bogiro kan Di Boyolali Musim kedua akan pindah berarti Nah Nanti juga kita akan pindah Di musim kedua Kita akan pindah Stadion Kapasitas jadi lebih besar Namanya menyusul Nanti Kalau ada ide boleh komen di bawah Terus juga Artinya secara fasilitas Dan berubah total dong Nah Untuk gym Dan training camp Itu Normalnya Idealnya Bukan idealnya Normalnya Kalau nggak terjadi apa-apa Baru bakal dibuka Atau baru bakal bisa digunakan Di musim kedua Karena musim pertama Anggap saja belum ada Kita masih ngungsi ini Sementara Belum pindah ke tempat Yang sebenarnya Harusnya akan jadi Base campnya Atau home base-nya Lusantara United Tapi Ada pengecualian Kalau misalnya Redeem di token Itulah makanya kita akan Masuk sekarang langsung ke token Kalau Tadi soalnya kan Lu bisa lihat kan Ada kan Nah Lu lihat ada ini Training facility 25 poin Dan gym 10 poin Kalau misalnya Gue redeem ini Akan ke unlock di musim pertama Istilahnya akan minjem Di musim pertama Di Boyolali Jadi bisa langsung mulai Di level 1 Tentu saja Bintang 1 Kalau misalnya Tidak redeem Token ini Poin yang tadi Dapatkan dari Asiatur Itu artinya Baru akan kebuka di musim kedua Jadi agak telat nih Progressnya Mungkin aja Kalau misalnya kita Udah unlock dari musim pertama Pas di musim kedua Atau kita redeem Misalnya nih Pakai 25 poin untuk fasilitas Dan 10 poin untuk gym Musim kedua Mungkin udah 3 bintang Atau udah 4 bintang bahkan Ada salah satunya Gitu loh Jadi Karena untuk naikin bintang pun Juga ada waktunya Gak bisa langsung Naik-naik terus gitu loh Akan ada waktunya Ya anggap aja renovasi gitu loh Fasilitas training Sama gym Naik dari bintang 1 Ke bintang 2 Anggap saya renovasi Diperluas Diperbesar Alat-alatnya beli baru Butuh waktu pengiriman kan Itu Nah itu jadi sudah menjelaskan ya Soal token itu Ini potensial boost Paling murah 5 poin harganya Ini akan naikin Plus 2 Pemain Potensi pemain Semua Semua pemain yang main di Asia Tour Cuma butuh main Sekali aja udah langsung dapet Ada logo Repeatable Bisa diulang Bisa di redeem 2 kali Maksimal 2 kali Jadi Kalau misalnya 2 kali Ya total dapet plus 4 Semua pemain Dan Bayarnya 10 poin Oke Terus Yang Lonnie Itu Mukanya Jimmy Aronggeret Itu ya Untuk mengenal juga Pemain-main kita ini Ada 1, 2, 3 Itu levelnya Lonnie itu Kita permanenkan Pemain yang lagi kita pinjem Kalau 1 itu 1 pemain Kalau 2, 2 pemain 3, 3 pemain Dibayarin Kita gak keluar duit Kalau redeem itu Terus Joel Kojo Nah mungkin dari tadi ada sudah dilihat Kemarin di trailer juga udah muncul Di akhir kan Joel Kojo itu akan Kalau misalnya kita redeem 15 poin Dia akan otomatis bergabung Dengan Nusantor United Di awal musim kedua Atau Bukan, bukan, sorry Bukan musim kedua Di saat Nusantor United Promosi ke Liga 1 Kenapa bang? Kenapa gak langsung aja bang? Aturan Regulasi Regulasi Liga 2 Pemain asing cuma 2 Dan kita sudah punya 2 Sedangkan di Liga 1 itu Ada 6 pemain Pemain asing kan? Bisa 6 pemain maksimal Jadi Joel Kojo baru bisa masuk Ketika Nusantor United promosi Tapi kalau kita Redeem Ya udah Apapun terjadi Karena Joel Kojo nya Di Freigen Di ILM Jadi kalau misalnya kita Nunggu kelamaan kan Pasti dia akan pindah tim kan? Dan akan lebih ribet Tapi kalau misalnya Kita sudah ready Pake 15 poin Apapun yang terjadi Mau di pindah kemanapun Tetap akan Ketika kita promosi Karena gue bisa pindah secara manual Pake Live Editor Intinya itu Terus Original Budget Itu ada 3 level juga Bisa pilih Mau yang mana Mulai dari level pertama Itu 20 poin Level kedua Level 30 poin Level 3 40 poin Itu Untuk yang level pertama Tambahan budget 2 juta Level 2 3 juta Dan level 3 4 juta Oke? Jadi itu 40 poin Anggap aja nih Kalau 40 poin Itu ya berarti Sama dengan 4 kali 10 kali kemenangan Sorry Karena 4 poin kan Per kemenangan Terus yang Nutritionist Itu adalah bintangnya Paling mahal pak Karena Ya berhubungan dengan potensi pemain Dan itu yang paling kita butuh Itu yang paling krusial Nutritionist di level 1, 2, 3, 4 Dan harganya segitu Dan itu bintangnya Jadi kalau misalnya Mau langsung punya Nutritionist bintang 4 Lo mesti bayar 100 poin Di awal Memang investasi yang worth it sih Dan ini nanti kita bakal Diskusikan Di ujung Asia Tour Setelah terkumpul Poinnya berapa Tapi sekali lagi Ingat Ini bakal susah sekali Gue aja gak yakin Bakal nyapa 50 poin gitu loh Total tadi kan Bisa 1 berapa Poin maksimal 1, 7, 6 Gue gak Gue gak tau Bisa dapet 50 poin atau enggak Maksudnya 50 poin itu Berarti ya Lu Kan ada poin partisipasi kan Kalau misalnya kalah pun Dapet 1 poin kan Itu kayak hampir kalah semua Tapi bisa menang 1, 2 Itu Gak tau pak Bakal susah banget ini Saya tidak tahu akan Seperti apa Jadi itu untuk Tokennya Harusnya sih Udah sih kayaknya sih Iya Ini materinya sih Udah beres sih Coba bentar Gue akan cek dulu Apakah ada yang ketinggalan Mungkin Akademi udah tadi kan Koneksi dengan Nusantra Zoo Sudah Terus Fasilitas semua Bakal Muncul di musim kedua Secara otomatis Terus Oh sorry Tadi ketinggalan Yang token ini Token yang Fasilitas sama Jim Selain Nge-unlock di musim pertama Tapi otomatis Akan bikin Plus 1 Level Di musim kedua Saat pindah Jadi kalau misalnya Nge-unlock kan Ya baru musim kedua muncul Dengan Training Facility Dan Gym level 1 kan Tapi kalau misalnya Kita sudah unlock Di musim pertama Pakai token ini Ngeridim token ini Berarti akan langsung Otomatis jadi bintang 2 Training Facility sama Jimnya Di musim kedua Pas pindah Itu Itu yang lupa Terus Nutritionist bisa langsung Mulai kerja Akan boost potensi pemain Terus Afiliate Pokoknya ntar pasti Promosi ke Liga 1 Feeder Club Dari Liga 2 Terus Udah sih Harusnya Oh ini terakhir Ketinggalan Ini kayaknya Gue gak masukin Oh ini ada disini Sepertinya ini deh Nah ini dia Ini paling penting Ini Jadi selain token Selain tadi Sistem point di Asia Tour Ini adalah Requirements untuk Pemain dapat potensi Oke Jadi Simpelnya Ntar nanti pokoknya Setiap selesai pertandingan Gue akan hitung Siapa-siapa aja yang main Contoh Hanya dengan main doang Di 10 pertandingan Jadi starter Dan minimum 60 menit Main Misalnya Matthew Silva Dia akan dapat Plus 2 potensi Ini mungkin Buat yang gak ngerti Jadi potensi itu tuh Potensi itu ya Range Dia bisa berkembang Sampai kemana lah Nah kebanyakan Pemain Indonesia itu Potensi itu kecil sekali Bahkan yang tadi Pemain-main yang usia 20-19 tahun Yang ratingnya 49 Itu potensi Palingnya cuma 5-1-5-2 Itulah sebabnya Itulah Kenapa ada sistem Potensial Boost Jadi yang dinaikin Bukan ratingnya Bukan atributnya Tidak Tapi adalah ruang Untuk dia berkembang Itu potensi Lah kok curang bang Terus ntar pemain lain Gak bisa berkembang juga Ya Ini yang kita lakukan Dengan Nusantara United Ya beda Approachnya kan udah kayak Klub Eropa Secara operasional Sampai punya nutritionist Segala macem Ya wajar aja Kalau misalnya ntar Kedua berbeda Pemain-main lain Di Indonesia Siapa suruh Klub lain tidak ngikutin Nah itu Belaan saya itu Karena ntar ada aja Kalo waktu itu Kuralasan itu juga Kayak gitu soalnya Itu pembelaannya Dengan semua yang gue lakukan ini Dengan staffnya Dengan Gym Training Camp Nutritionist Ya rewardnya ini Gue tidak naikin rating Gue gak otak-otak Atribut Tapi potensi Ruang mereka Jadi bisa berkembang gitu Karena kalo enggak Kalo misalnya Lu gak pake ginian Itu pemain rating 49 Mau usia 17 tahun pun Mau nyetak 30-40 gol Semusim Kagak naik-naik pak Karena emang Sistem potensi Di game ini rusak Dan ILM Ngasih angka potensi Ke mereka tidak gede Oke Jadi simpelnya Ini semua bisa dibaca Pokoknya detailnya Nanti juga akan gue Karena gue gak inget juga kan Gue harus buka-buka ini Tapi pokoknya sistemnya Ya akan-akan dapet Plus 2 potensi Kalo misalnya udah main 10 pertandingan Minimum 60 menit Ini gak masuk ke tabel Tapi sebenernya Pemain pengganti Main berapa menit pun Itu juga dapet Potensi Dapet plus potensi Tapi Dia akan dapet Baru plus 1 Setelah 20 pertandingan Jadi kecil sekali Angkanya memang Tapi itu untuk main pengganti Yang plus 2 Per 10 pertandingan itu ya ini Pemain utama Yang main 60 menit Terus nanti akan Setiap abis pertandingan Akan ada Voting Pemain terbaik Menurut penonton Warga Kalo misalnya dia Namanya Di-voting 3 kali Akan dapet Plus 1 potensi Nyetak 5 gol Untuk penyerang Penyerang itu ya berarti Hitungannya Striker Left wing Right wing Itu Itu ngapain penyerang Pokoknya yang positif Sesuai dengan penyerang Di FIFA Kalo dia nyetak 5 gol Plus 1 potensi Untuk pemain tengah Semua Atakan midfielder Center mid Division midfielder Bikin 5 asis Plus 1 potensi Terus untuk keeper Dan back Setiap 2 clean sheet Plus 1 Clean sheet tuh kan Susah banget kan Setiap 2 clean sheet Di Asia Tour Plus 1 potensi Nah terus ini Yang paling bawah itu Main of the match Yang dari gamenya Bukan match rating Tertinggi di squad Atau di team Tapi main of the match Ada logo bolanya Main of the match tuh Cuma 1 Di antara 22 pemain Yang tampil Atau kalo misalnya Pergantian main Lebih banyak sih Di antara 2 team Cuma 1 pemain Jadi harus menangin itu Bukan match rating Paling tinggi Oke Jadi itu kira-kira Untuk Formulanya Nanti Ratingnya seperti apa Ini gue udah bikin Excelnya Bentar Tapi saya harus Gue belum masukin ke Streamlabs Belum muncul Jadi saya harus munculin dulu Sebentar ya Ini dia Jadi ini gue udah siapin Tabelnya Dan sudah ada Templatenya Maksudnya ini Ini gue bagi 2 ya Ada part 1 Part 2 nya Jadi pokoknya Ini nama pemain Udah gue urutkan Sesuai nomor punggu mereka Pokoknya kayak tadi Misalnya setiap Ini kan matchnya nih ya 1,2,3 Sampai 2,2 Jadi gue bagi 2 Tadi dari 44 Total pertandingan Misalnya Lutfi Lutfi itu di match pertama Dia main 60 menit Artinya kan berarti Tadi Dapet Dia akan dapet Berapa tadi 10 bagi 1 per 10 Ya 0,1 Berarti disini Gue akan masukin input Angka Langsung 0,1 Dan itu akan langsung Ke total kanan Tabel paling kanan Formulanya udah Pakai sama dengan sum Gitu ya Jadi ntar akan ditotalin Semuanya Dan setiap pertandingan Asia Tour Gue akan hitung secara manual Siapa-siapa aja Terus nih Bonus ini adalah Kalau misalnya gue redeem Yang dari token tadi Gitu ya Jadi ntar di part 2 Akan ada Angka berapa part 1 Terus ditotalin semuanya Gitu ya Jadi semua pemain ini Pokoknya Karena kan tadi kan Ada Batasan usia Kalau gak salah Sebentar Gue bikin berapa Enggak ini token 32 tahun Oh ada Ada satu pemain Di atas 32 tahun Yang ntar harus gue coret Gue lupa siapa Pokoknya ini batasnya Ada pemain yang Di atas 32 tahun Artinya 33 tahun Itu udah gak bisa Gak bisa dapet Potensial bus ini Tapi Pemain berusia 32 tahun Ke bawah Semuanya bisa dapet Dah Itu Jadi pokoknya Untuk XL nya juga Gue udah siapin Semuanya Jadi ya Sebenernya Kalau misalnya Lu waktu itu Udah ngikutin Crew Alessandra Ya Sama Mirip Sebagian besar Yang baru Cuma nutritionist Doang aja Sama ya Menurut gue Ya itu Soal tadi scout Yang bakal jadi seru banget Akademi Itu bakal Gue penasarannya Bakal seperti apa Gitu loh Meskipun memang Tidak ada fitur Homegrown Kan Di FC 24 Krimot kan Gak kayak Eva 23 Tapi ya Sepertinya Dengan berbagai macam Fitur Ya Akan Akan bisa Akan ada Pemain-pemain Bakat-bakat Mudah muncul Yang nanti kita bisa latih Masukin training camp Untuk ngelatih playstyle Segala macem Itu bisa juga Terus juga Pemain-main keturunan nanti Bisa ada pemain Indonesia Namanya Mbappe Mungkin atau gimana kan Kalau misalnya nyari di Perancis Siapa tau ya Emang Gak ada Keturunan Indonesia Dimana-mana Ada aja menurut gue sih Itu Disamping dari ya sistem Kompetisinya yang juga Baru menurut gue Gue gak pernah main Di legion Indonesia sama sekali Krimot pak Jadi gue juga agak-agak Gak ngerti sebenernya Ini tadi abis nyari aja Pokoknya jadi ngerti Abis dari grup kemana gitu loh Ada dibagi 4 grup Segala macem Jadi ada kemungkinan Musim lu bisa pendek banget Atau ya Normal Gak bisa panjang banget Harus ya Meskipun 2 kali Preliminer Untungannya baru knockout ya Tapi abis itu Abis ke fase grup juga Setelah 2 kali grup Abis dari sini ke grup yang berikutnya lagi Abis itu langsung semifinal Bracketnya gak terlalu banyak gitu loh Terus belum lagi nanti kita ngomongin soal Ada Piala Indonesia Dan Piala Indonesia seharusnya Oh ya itu udah ada jadwalnya Kita main pak Kita main Itu Lawan persijab Udah ada Udah ada udah muncul Ini gue belum ngecek ini Kerating deng Piala Indonesia Ya semacam anggap saya FIKP kalau di Inggris lah Ya itulah kira-kira Jadi Gue rasa sih Sudah cukup Pengaparan gue Soal semua Gimik-gimik Fitur-fitur Yang akan ada di series ini Pokoknya nanti Kalau misalnya udah jadi Akan gue setunjuk Tentu saja Tapi ya berarti Setelah episode 0 ini Kita akan langsung fokusnya Ke Asiatur Jujur Gue tadi udah nyoba main Saya sudah nyoba-nyoba Ngetes lah Kan sekalian Gue udah lama banget Nggak main episode 4 pak asli Udah kebiasanya main TFT Mempal world gue pak Tapi gue udah nyoba main Dan susah banget bro Sumpah susah Nggak bercanda Mungkin karena gue Lama-lama main Tapi memangnya itu Karena rating pemainnya Rendah banget Bener-bener Jauh dibandingin Sama kemarin Gironemi Jauh sekali Jadi Ya Asiatur Pokoknya jangan Jangan expect menang lah Jangan expect terlalu banyak Dapet poin Tapi pokoknya Intinya lebih ke ya Harus ada peningkatan aja Hari pertama Kalau semua nggak apa-apa Hari kedua Mungkin harus ada menang satu Gitu lah Ada peningkatan sedikit Ada progres Kita lihat saja Ini lanjutin tadi Gue ngomong di awal ya Maksudnya Beneran bang Ini bakal jadi series Kayak mau terakhir Gue nggak tau Gue makanya pengen Coba jalanin dulu aja Dan makanya gue Persiapannya lama kan Karena gue nggak mau terlalu Gerasak gerusuk juga Nggak mau terlalu Eh buru-buru Biasa aja Gue pengen gue main Karena emang gue niat gitu loh Seperti biasa Kalau misalnya emang gue udah Nggak niat Udah susah juga Nonton pak Karena gue tidak bisa acting Akan kelihatan pasti Kalau misalnya gue udah Oga-ogahan Itu kemana Girona Kelarin semusimnya Oga-ogahan kan Ya memang karena Cuman main 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 dan main Apalagi udah nggak ada Main intro lagi kan Lo main pertanian Itu bener-bener langsung Kick off gitu loh Kalau misalnya Nggak ada hal lain Yang gue tambahkan Nih buat orang-orang yang mungkin Ngapain sih lu Kayak gini aja Buruan dong Maksudnya pertama Gue mau liat Mau nonton Mau ini Gameplay Gameplay Nah buat orang-orang itu Ya lu jangan nonton Jajah Maksudnya nonton channel lain aja Gitu kan Tapi Orang-orang kayak gitu kan Nggak ngerti Maksudnya Nggak nangkep bahwa Ya game itu Cuman kayak gini doang Anjir Kalau misalnya Gue nggak bikinnya kayak tadi Di segala macemnya itu Gym dan lain-lain Selain nggak ada tools Untuk ngembangin pemain Apalagi pemain dengan potensi Dan rating serendah ini Lu mau ngapain lagi Di game ini Apa lu mau ambil training Sebelum pertandingan Gue sih kayaknya Nggak bakal pakai fitur itu sih Kita sudah bisa Ngelatih playstyle Di training camp kan Gue nggak butuh Fitur training itu Paling-paling kalau misalnya Gue lagi isengnya Mau pemanasan Sebelum pertandingan Tapi ya jadi nggak mesti Temporary playstyle Nggak perlu gue ambil Ngapain Cuma bikin Cuma bikin emosi doang Ajar Kecuali beberapa yang mudah ya Karena impact-nya di game pun Sedikit sekali Dan itu temporary Cuma satu pertandingan doang Gitu loh Jadi Ya kita lihat saja Gue jujur ya Berharapnya Gue pengennya Gue niat main gitu loh Gue kangen main Green mode pak Iya gue suka bola Lu tau dong Nggak mungkin Kalau gue nggak suka bola Nggak mungkin gue udah nge-upload 4000 video Berbau game bola Selama 10 tahun terakhir Ke channel ini Hancur saya kemarin Ketika tau FC24 mal kayak gini Itu semua tergambar di trailer Kalau misalnya anda bisa menangkap Pesan tersirat ya Tapi ya keadaannya sekarang Kayak gini Dan pertanyaannya kan Apakah gue masih mau Memberikan kesempatan terakhir Atau mainin game ini Terakhir kalinya Tahun ini Atau enggak Kalau misalnya gue Bener-bener nggak mau Sebenernya bisa-bisa aja Gue Bener-bener Jadikan cajam Ya akan sih Cuma maksudnya kayak Tanpa konten Keremot sama sekali gitu Mungkin bisa-bisa aja Gue Gue bikin konten aja Kayak youtuber-youtuber Lain pada umumnya Yang nggak usah Play through Tiap episode Pertandingan full Ditayangin Segala macem Bikin aja rebuild Atau apa yang lebih gampang Udah jelas Ngapain bikin-bikin gimmick Sosok kayak gini Bisa aja sebenernya Tapi gue udah terbiasa Dan emang ini Gue suka juga gitu loh Main dengan cerita Bikin cerita lu sendiri Ini buku kosong sekarang Ini baru halaman pertama ini pak Ini baru Baru manualnya ini Baru ngejelasin Daftar isi ini Bakal ada apa-apa aja sih Ini baru daftar isi Gue mau nulis cerita gue sendiri Apalagi ini pertama kali Yang main di Indonesia Makanya gue Persiapannya bener-bener Ya begini Panjang Jadi terima kasih Buat Anes udah menanti Terima kasih Buat Anes udah nonton Pokoknya Kalo misalnya soal skill FIFA mah Gue Pasti parah banget Saya tolol banget Mainin gitu loh Jadi gue akan butuh waktu Untuk adaptasi Untuk nemuin formula yang tepat Untuk nemuin formasi yang tepat Gue akan butuh waktu Apalagi dengan menggunakan Main rating rendah ini Jadi gue mau dari awal Mohon bersabar Jangan Saya bukan pro player bang Jadi gue gak bakal bisa Langsung juara satu di grup Dan langsung promosi Sebagai juara Playoff Liga 2 Di musim pertama Gak bisa Saya butuh waktu untuk Adaptasi dengan Pemain rating 40-50 gitu loh Dan saya butuh yang namanya Pemanasan Itulah untuk Untuk itu ada yang namanya Asiatur Dan kalo misalnya Lu orang baru Lu Penonton baru CJM Dan lu bisa menerima Atau lu bisa Nangkep maksud Gue bikin ini semua Oke Selamat bergabung di CJM Anda berarti orang yang tepat Di channel yang tepat Selamat datang Kami terima Karena lu ngerti Lu tau maksud gue Kayak gini apa Tapi kalo misalnya Anda sekarang nonton saya Dan menganggap saya orang gila Ya sudah ini bukan tempat Anda berhenti pak Anda berarti sukanya Konten-konten yang Langsung belimba Pedian halan Dan tidak masalah juga Tidak ada yang salah Dengan itu bro Oke Jadi ya sudah Gue Ya jujur SID itu udah mulai muncul Meskipun memang ya Penuh dengan keraguan Penuh dengan Tanda tanya gue Sekarang Gue gak tau gue Bisa Bisa bertahan berapa lama pak Berapa musim Gue gak tau jujur Tapi at least di titik ini Gue Gue pengen main Udah Itu Itu yang di kepala gue sekarang Gue pengen gas Yuk Asiatur Penasaran nih Bisa dapet berapa poin kita Bisa redeem token Apa aja nanti Itu Itu di kepala gue sekarang Dan gue gak mau terlalu mikirin jauh-jauh Gue gak mau terlalu pusing Kalo misalnya Emang ntar ternyata Abis 3 musim Dan gue udah Bosan Gue sudah tidak sanggup lanjutin Karena game nya tau kenapa Ya gue akan ngomong Dan akan kelar disitu Jadi gue tidak akan menjanjikan Ini proyek berapa musim Bisa aja 2 musim kelar Semusim harusnya gak lah Karena kan pendek kan musimnya kan Bisa aja 2 musim 3 musim kelar Bisa aja 6 musim 7 musim Gue tidak tau Bisa aja Cuma sampe Nusantara Ada promosi Bisa aja sampe Juara Liga 1 Bisa aja sampe Main di Asia AFC Champions League Gue tidak tau Dan gue tidak mau menjanjikan Kalo gue udah Ngerasa bosen Atau gue udah Tidak mau lanjutin Gue tidak akan lanjutin Gue gak mau maksain diri gue sendiri Gak enak Gue gak mau bikin konten Terpaksa Acting Gue tidak mau Untuk itulah Saya bikin gimmick-gimmick Supaya gue bisa bertahan lama Main series ini Dengan segala macem yang gue udah buat itu Oke Kalo misalnya masih ada pertanyaan Atau ada yang kurang jelas Sistemnya seperti apa Boleh tanya di komen Dan kalo misalnya punya pertanyaan sama Ya komennya diavot aja Supaya udah mewakilkan Gitu berarti kan Nanti gue akan coba Karena ini Banyak banget pak Dan mungkin akan ada beberapa hal yang miss Atau tadi gue ngejelasinnya salah Ini bentrok sama ini atau gimana Gitu Jadi Ya saya manusia sendiri Ini gak ada tim yang Gak bantuin gue Ngekonsepin ini Gue ngekonsepin semua sendiri Kadang-kadang suka tipis-tipis Brandstorm sama warga Yang nonton live stream Memang beberapa kali Tapi maksudnya Konsep ini gue bikin sendiri Gitu loh Jadi Kalo misalnya ada bentrok ini itu Requirements atau apa Tadi kayak buat Penambahan potensi atau gimana Ya tolong benerin Bilangin Supaya tidak telat Sebelum nanti mulai Gitu kan Sebelum live stream pertama juga Tapi kalo misalnya Semua sudah aman Ya udah tinggal Kita tinggal jalan aja udah Ya udah jadi kayaknya sih Harusnya sih Gue ngerasa udah nih Gue ada catatan juga di HP Dan udah Udah ke centang semua sih Aman semuanya harusnya Ya terima kasih lah Kalo misalnya Lu bisa nonton full Respect buat anda Dan Kita akan Segera mulai AC Tour Terus akan saya umumkan Lawannya siapa Empat lawan pertama Di hari pertama Di Indonesia Sama Klub Liga 2 Kemungkinan besar akan Dari grup lain Bukan yang udah di grup kita sekarang nih Jadi akan cari lawan lain Biar lebih seru Biar lebih beragam juga kan Dan ntar gue bakal pake Tournament Mode berarti ya Di FC24 nya Supaya difficulty bisa ultimate langsung Karena Crear Mode pun juga akan Difficulty ultimate Sampai jumpa di Asia Tour Nanti semua live streaming Asia Tour tersebut Akan ada Votnya Atau Atau replaynya Hasilnya jadi video Jadi kalo misalnya lu miss Di saat gue lagi live streaming Tidak apa-apa Bisa tonton videonya Dan ntar akan secara rapi Masuk ke Secara berurutan Ke playlist FC24 Nusantara United Remote di JJM Jadi dimulai dari episode 0 Terus 11 kali 11 video 11 live streaming Asia Tour Terus baru episode pertama Ya sebelumnya ada trailer Paling pertama lah kemarin Terima kasih Buat anda sudah menyimak Terima kasih Buat anda sudah nonton Terima kasih untuk keluarga yang kemarin Sudah bantu-bantu Ngasih ide juga Saat brandstorm di live streaming Dan kita akan segera jumpa Di Asia Tour 2024 Nusantara United Perjalanan kita Dimulai disini Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih